selamat datang kembali selamat datang kembali kasih videonya khusus untuk ini ini adalah rumah khas Batak ada di Jerman dan bagaimana dia bisa ada di Jerman nanti aku kasih tau ceritanya bagaimana ya dan hari ini ya teman-teman aku tuh mau update update pohon andaliman kami yang sudah ditanam samiku dari 4 tahun lalu ada videonya sebelumnya di sebelah kanan pojok oke dan aku mau kasih tunjuk kalian ini dia dan inilah dia teman-teman ya pohon andaliman kami buahnya itu rame ya serame kalau orang mau dipatah meangan di rumah ya ini teman-teman udah mulai memerah ya ini dia udah mulai memerah terus ini ini pohon andaliman buahnya ya bijinya itu ini ini pokoknya banyak ya ini Yosin ketemu laba-laba disini sembunyi ini laba-laba ini laba-laba dan ini buah andaliman ya teman-teman ini ya teman-teman kemarin itu ada postingan buah komen ya katanya pohon andaliman ini tidak cukup rindang katanya gitu ya kan untuk sebesar pohon ini gitu ini makanya tidak rindang karena dia selalu berguguran ya teman-teman di saat musim dingin ya jadi musim gugur ini pohon andaliman ini juga ikutan gugur daun-daunnya ini ini lumayan banyak ini sekarang kita buahnya lumayan banyak ya teman-teman dan mulai memerah walaupun sebagiannya cuma seijot ya ini sampai ke bawah-bawah banget ya nah sampai ke akar-akar buahnya dia ya teman-teman buah-buah biji-biji dari andaliman ini ini udah mulai terbuka dia teman-teman ini belum-belum terbuka ya aku salah itu masih merah gitu ya jadi ini bakalan kita panen semuanya ya teman-teman minggu depan kaligus ya udah banyak kan buah andaliman dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang gagal ya teman-teman andaliman ini jadi teman-teman ya ini pohon andaliman ini dulunya masih setinggi aku seperti ini ya tingginya dan sekarang itu udah jauh lebih tinggi pohon andaliman ini daripada aku ya dan ini selalu aku rawat bunga pohon andaliman ini agar jangan datang hama-hama yang memakan daunnya teman-teman coba mendekat Yosya jadi dia kalau misalnya punya hama pohon andaliman ini ini daun-daun barunya gak akan tumbuh ya pohon-pohon daun-daun barunya ini seperti ini tuh gak bakalan tumbuh dia gak bakalan terus tumbuh ke atas kalau ada hamanya jadi hama-hamanya itu selalu aku sapu-sapu bersih ya dan inilah pohon andaliman kita dan ini seperti ini ini udah mulai memerah ya teman-teman dan sepertinya udah mulai mengharum ini teman-teman andaliman ini mengharum banget hmm harum banget teman-teman wangi andaliman pokoknya dan aku suka sekali ya teman-teman masak masakan batak itu di Jerman ini ya arsik aku juga udah pernah masak arsik ya teman-teman sebelumnya di konten sebelumnya itu aku udah pernah coba masak arsik ya tapi kalau kalian mau lihat videonya bagaimana silahkan tonton di videonya sebelah kanan pojok atas ada linknya ya teman-teman terus aku juga udah pernah buat saksang aku juga udah pernah buat ayam nasopi nadar ya teman-teman pokoknya aku banyak sekali buat yang berhubungan dengan andaliman ini dan puji Tuhannya suami suka sekali ya dengan andaliman tapi disini ya kan andalimannya untuk suamiku jangan terlalu jangan terlalu apa namanya terlalu banyak ya andalimannya karena kan dia disini itu orang Eropa itu makanan itu bumbu masakannya itu selalu dia yang soft ya gak terlalu keras rasanya gak terlalu seperti kita di Indonesia lah ya bumbunya itu banyak ya kalau disini soft harus soft itu bumbunya ya begitu juga dengan suamiku dan aku itu kalau masak itu bumbunya harus soft ya terlalu banyak bumbu gitu loh tapi tetap andalimannya itu harus ada kalau misalnya aku masak ayam nasopi nadar ataupun apa namanya saksang ya teman-teman nah jadi berhubungan dengan konten aku juga yang kemarin itu aku mau cerita ya kita itu waktu liburan itu ya waktu photoshoot itu ya photoshoot untuk foggy majalah foggy majalah foggy ya teman-teman nah ternyata kami itu menemuin restoran ya yang ada menu andal eh menu saksangnya teman-teman aku tuh gak nyangka banget ya bisa menemuin restoran seperti itu dan sayang disayang itu pesanannya bukan untuk aku ya tapi suamiku yang makan karena aku gak tahu itu ya teman-teman ada tapi nama saksangnya itu di Jerman itu beda ya namanya bukan saksang tapi rasanya itu seperti saksang dan bentuknya pun kalau teman-teman lihat di videoku itu dan bentuknya ini saksang saksang Jerman dari rusa dari rusa ya teman-teman daging rusa ini saya melukum noda pernah videonya aku buat ya di di konten aku sebelum-sebelumnya tahun lalu ini enak banget dimakan pakai ini ini juga enak ini kentang ini roti ya dari roti ini saksang Batak ada di Jerman ya teman-teman rasanya saksang Batak Jerman di restoran Jerman ya itu warnanya itu sama seperti saksang dan rasanya juga sama seperti saksang ya tapi namanya beda bukan saksang dan dagingnya pun bukan daging babi tapi daging rusa yang bertanduk itu loh teman-teman nah inilah dia teman-teman pohon andaliman kami ya dan ini bakal siap panen tapi bukan minggu ini karena minggu ini belum hijau eh belum kemerahan ya semuanya ya masih hijau-hijau gitu masih sebagian yang merah-merah kata sepupuku sih seperti tahun lalu itu si Nurleli ya namanya kata dia itu andaliman kalau seperti ini sudah bisa dipanen ya teman-teman kalau menurut teman-teman bagaimana yang punya andaliman itu yang biasa berurusan dengan andaliman yang seperti ini dia itu belum belum siap panen ini katanya teman-teman yang masih merah kayak gini katanya sudah mulai siap panen sudah bisa dipanen sebelum nanti kulitnya terbuka dan apa namanya bijinya itu keluar ya papernya itu keluar dalam bahasa inggrisnya itu harus sudah siap dicabut gitu loh biar jangan kering dia kayak ini asik banget kan ada pohon-nanda liman di Jerman inilah teman-teman sakin cinta dan itu Ludwig lagi main sama mobil motor-motor mobil-mobilan pemadam kebakarannya dia dia tadi udah asik nyirami-nyirami aku ya teman-teman nyirami si Yosian juga sampai basah dia sejak pertama kali kenalan di tahun pertama itu langsung dia beli pohon andalimannya dua ya nah ini dia pohon buahnya itu sampai ke bawah bawah banget ya ini ke bawah bawah banget dan itu Ludwig lagi main sama mau tanya suamiku ke aku ya sejak pertama kali kenalan di tahun pertama itu langsung dia beli pohon andalimannya dua asam lah dua biya kabar boah kabar boah kabar boah boah kabar ya boah kabar yosian poah kabar belum ini yos oi cool un udah main sepeda kalian tadi ya ya itu dia teman-teman pohon andaliman kami ya cantik banget dia subut banget tahun ini pohon andalimannya dan gak nyangka aku pohon andaliman ini dapat bertahan ya teman-teman di Jerman ini karena tau lah teman-teman ya kalau musim dingin di Jerman itu bisa sampai minus 20 minus 15 derajat kalau di tempat kami ya di dataran 200 meter itu sampai minus 15 derajat kalau misalnya di dataran tinggi itu lebih banyak lagi dinginnya ya minus-minusnya itu bisa sampai minus 30 derajat wah udah mau hampir sama tingginya dengan pohon yang itu teman-teman pohon yang ini pohon aprikot namanya ya ini pohon aprikot ya wah hampir sama tingginya ya cantik ini pohon andalimannya teman-teman dan ini ya teman-teman ini the daunnya ini ya ini kelihatan tidak rindang ya itu lantaran suami aku mengkasihkan mengkaitkan pohon-pohonnya ini ya batang-batangnya ini satu sama lain gitu seperti kalian lihat ini kan ini dikait-kait ya antara daun yang satu dengan daun yang lain biar anak-anak itu bebas main disini ya teman-teman kalau misalnya dibiarin lepas dia ya batang-batangnya ini itu nanti anak-anak bisa kena cucuk tau lah kalian ini kan pohon andalimannya ini kan berduri ya ini kan dicucuknya sakit ya kan kalau misalnya anak-anak udah gede ya kalau kena cucuk yang lainnya gak apa-apa itu gak berakan masalah gak bakalan merasakan sakit tapi enak ya kan bercanda ya teman-teman nah ini dia teman-teman ini tumbuh dia ya ini kita beli mahal banget ini teman-teman mahal banget kita beli ini kita import ini teman-teman ya kita import gak ada tokonya di Jerman ini khusus di import ya so teman-teman sekian dulu ya teman-teman video kita kali ini update pohon andalimannya ternyata itu belum atau hampir bisa dipanen ya dan sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, komen, subscribe dan rajin komentarnya serta share video ini ke sesama dia yang kalian punya hidupin tanda notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami oke dan selamat sore dari Jerman bye-bye bye-bye I love you I love you all God bless us Sagma bye-bye 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 selamat menikmati